Bebaskan, 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 bebaskan Hari ini kita bersama dengan seluruh masyarakat, dengan masyarakat seluruh Kabupaten Sitang Bahkan pada hari ini bukan hanya seluruh masyarakat Kabupaten Sitang Dukungan dari masyarakat dari Kabupaten lain, sekalipunan tembarat Mendukung aksi kami, aksi damai dalam memperjuangkan nasib para peladang Bagaimana kita meminta kepada aparat, pemerintah, supaya peladang ini bukan dianggap penjahat Karena bagaimanapun mereka adalah orang yang memperjuangkan kehidupan anak-anak mereka, istri mereka, keluarga Dan bukan untuk mencari kekayaan Tidak ada orang peladang itu sampai kaya Ingat itu Jadi peladang ini memang untuk mereka makan Jadi tolong kepada seluruh aparat, seluruh pemerintah daerah perhatikan ini Kami pada hari ini melakukan aksi damai Dan kami berharap bahwa suara kami, keinginan kami Bahwa peladang-peladang ini bebas secara murni Didegarkan Ini yang terpenting bagi kami Oleh sebab itu, kami didukung oleh MADN Dukung oleh DAD Provinsi Didukung oleh Tarium Konreo Kelompok Aliansi Asap namanya Dan seluruh masyarakat, mahasiswa sudah bergabung disini Memperjuangkan nasib Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita dengan kesadaran masing-masing Dengan biaya masing-masing Dengan keinginan satu Bahwa kita hadir disini Dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat peladang Karena nenek moyang dayak dulu Beribu-ribu tahun, beratus tahun Sudah melaksanakan kearifan lokal Memenuhi kebutuhan hidup mereka Dan merupakan siklus pemenuhan kebutuhan hidup mereka Untuk satu tahun Serta untuk keperluan Adat istiadat Upacara adat Maka masyarakat dayak Beradang Beratus beribu tahun juga Masyarakat dayak telah melaksanakan kearifan lokal itu Tidak pernah namanya kabut asap Atau bencana asap Kabut asap, bencana asap ini terjadi Adalah ketika sepuluh tahun terakhir ini Ketika begitu banyak perkebunan HTI HPH Dalam skala besar Dalam skala besar Yang membabat hutan Kerusakan-kerusakan lingkungan Selama berabad-abad beribu tahun pula Masyarakat adat dayak Melakukan kegiatan berladang Tidak pernah yang namanya terjadinya Kerusakan hutan Apalagi namanya bencana Atau kabut asap Karena itu Dengan berkurangnya Sekitar 50% peladang Karena sebagian besar masyarakat dayak Juga sudah ingin ikut Seperti Suku-suku bangsa-bangsa lain Ada yang jadi pegawai negeri Ada yang hidup di kota dan sebagainya Kemudian areal-areal Masyarakat adat untuk peladang Sudah habis Dijadikan sebagai areal konvensi Untuk perkebunan HPH-HTI Dengan demikian berarti Kegiatan perladangan ini Berkurang Setiap tahunnya Karena itu ketika Kabut asap ini bertambah Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita Terutama para pengambil kebijakan Keputusan Di tingkat nasional Presiden Para menteri Anggota DPR dan DPD Untuk secara jernih berpikir Karena itu harapan kita Ada sebuah solusi Untuk masyarakat peladang Kalau tidak boleh Menggarap lahan peladang Untuk menanam padi dan sayur-sayuran Dengan cara membakar Apa solusinya Kalau tidak boleh Apakah solusi itu Dalam bentuk menyediakan pangan Bagi masyarakat dayak Selama siklus satu tahun Atau menyediakan peralatan Secara mekanisasi Karena memang negara-negara Seperti Cina dan negara maju Tidak lagi mengolah lahan Dengan cara dibakar Mengapa? Karena mereka sudah menggunakan Cara-cara modernisasi Tetapi di tempat kita Jangankan menggunakan Cara-cara modernisasi Bubuk saja langkah Kemudian sawah Cetak sawah Juga sampai hari ini Tunjukkan dengan saya Mana cetak sawah Yang sudah direncanakan oleh negara Yang berhasil Di mana Di Kalimantan Barat ini Tidak ada Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini kita hadir Sebagai bentuk solidaritas Yang mengetuk hati Nurani kami Sebagai anak-anak Beladang Saya bisa mencontohkan Saya Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional Hari ini Mamak saya Di Sama Lantan Umur 77 tahun Masih Beladang Mengapa? Karena Beladang itu Bagi masyarakat Dayak Adalah sebuah tradisi Yang tidak bisa Mereka tinggalkan Karena beladang ini Bukan hanya Semata-mata Mereka untuk Mencari beras Tetapi Beladang ini Sudah merupakan Kearifan Bagi masyarakat Dayak Dan merupakan Mini market Bagi masyarakat Dayak Untuk siklus Satu tahun Kehidupan mereka Nah karena itu Dengan ditangkapnya Enam beladang ini Saya kira Pemerintah kita Presiden Kapolri Panglima TNI Dan seluruh jajarannya Kementerian DPR DPD Saat ini Mereka juga Sudah berpikir Keras Akan dilakukan Regulasi Terutama Perubahan Terhadap Undang-undang Yang mengatur itu Baik Undang-undang Lingkungan hidup Undang-undang Perkebunan Kemarin Saya sudah melihat BAP Mau diarahkan Kepada Undang-undang Perkebunan Tidak cocok Karena Berladang ini Bukan Tidak sesuai Apa yang dimaksudkan Dalam undang-undang Perkebunan itu Nah kemudian Harapan kita Semoga Komisi 4 DPR RI Yang tadi malam Sudah menelpon saya Saudara Daniel Johan Dia sudah menelpon Kandaku Besok hari Jumat Kami akan datang Ke Sintang Karena Kepedulian Daripada Komisi 4 Akan dipimpin oleh Daniel Johan Untuk melihat Untuk bersimpati Dengan Peladang Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Ini bukan Hanya kita Membelah Peladang Yang ada Di Sintang Tapi juga Peladang Seluruh Borneo Ini Nah harapan kita Semoga ada Solusi pemerintah Kedepan Apakah menyediakan Peranatan mekanisasi Atau mencari Solusi-solusi lain Sehingga Masyarakat Peladang Ini Bisa tetap Hidup Bekerja Dengan tenang Mereka bukan Mencari kekayaan Mereka bukan Berpolitik Mereka bukan Melakukan Tindakan-tindakan Kejahatan Seperti yang Tertera Di dalam Hukum pidana Tertera Dalam undang-undang Yang mengganggu Keamanan Ketertipan Negara ini Masyarakat Peladang Juga adalah Warga negara Indonesia yang sah Yang notabene Kalau di Kalimantan Barat Terutama di Borneo ini Adalah penduduk Asli Borneo Ini Karena itu Apa yang dilakukan Kita hari ini Harapan saya Betul-betul Kita fokus Melakukan Pembelaan Terhadap Peladang Tolong Hari ini Tidak ada Yang namanya Kita membuat Anarkis Tidak ada Tolong Tidak boleh Mengucapkan Kata-kata Yang berbau Sara Yang menyinggung Agama Tolongan Suku Ras Tidak boleh Ada Hari ini harus Kertip Karena kita Menunjukkan Kualitas Diri Bangsa Daya Sebagai Bangsa Yang memiliki Etika Moral Kita Bermartabat Hari ini Tunjukkan Itu Sehingga Orang Akan Bersimpati Dengan kita Terima kasih Kepada Polda Kalbar Pores Sitang Dan seluruh Jajarannya Kepada Pemerintah Daerah Mungkin Yang juga Memantau Juga ikut Membantu Bagaimana Jalannya Aksi ini Bisa dapat Berjalan Dengan aman Dan lancar Terima kasih Kepada seluruh Saudara-saudaraku Saudara-saudaraku Hari ini Kita Membelah Maruah Kita Juga Membelah Maruah Nenek Moyang Kita Yang dulu Sudah hidup Berladang Kalau Ada Tindakan Yang Menyalahkan Peladang Berarti Mereka Sudah Membangun Membangkitkan Membangunkan Arwah Arwah Nenek Moyang Kita Yang sudah Berladang Nah karena itu Kita Minta Lobby-loby Kepak Kepolres Di Damping Saya ini Untuk Kepada Pengadilan Dan sebagainya Demi Keadilan Kemudian Demi Masyarakat Kita Tolong Orang-orang Yang sudah Hidup Sengsara Di kampung Jangan Dibuat Sengsara Lagi Harga Karet Murah Harga Sawit Murah Pekerjaan Lapangan Pekerjaan Tidak Ada Bahkan Di daerah Beberapa Tempat Itu Listrik Tidak Ada Jalan Hancur Rosak Guru-guru Juga Tidak Ada Disana Betul Nah Kita ini Masyukur-syukur Tidak Merdeka Memisahkan diri Sudah Syukur-syukur Tapi 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 Tidak Tidak Kita Nanti Disalahkan Siap Saudara-saudara Kita Akan Angkat Senjata Untuk Melakukan Tapi Kalau Negara Ini Bersikap Adil Memperhatikan Kita Sebagai Anak-anaknya Kita Bukan Anak Tiri Yang hidup Di tanah Sendiri Kita Bukan Tamu Di tanah Kita Sebagai Tuhan Sendiri Karena Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Adik-adikku Pasukan Merah Bangkule Rajak Purnio Bangkule Rajak Kita Tunjukkan Bahwa hari ini Manusia Dayak Yang disebut Dayak Adalah Manusia Yang Tidak Merusak Alam Dan Lingkungan Hidupnya Betul Seluruh Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Saya Banggakan Bahwa Kita Tadi Sudah Sama-sama Menyaksikan Bahkan Kami DPRD Hampir Semua Anggota DPRD Ikut Turun Bersama Dengan Masyarakat Yang terdiri Kurang lebih Ada belasan Organisasi Yang ikut Terdalam Sebuah Yang dinamakan Asosiasi Anak Peladan Aliansi